Satu tos vaksinasi kerumaja umur 12 depika 17 tahun di Icinan, pangbelas-belas ribu nonoman ngadeg-deg ke mengpirang sentra vaksinasi. Najian datang alatan di Titah Kukolotna di Rinami Harap, sasalat COVID-19 Saganjangna ilang musnah. Semalah di Rinami Harap, kegiatan diajat tetap muka di Sakolaan Saganjangna di Kokolakendai. Harapannya sih pandeminya bisa jadi gak terlalu lama lagi, terus komunitas juga jadi gak menyebar lagi. Biar bisa sekolah menemukan juga. Pankitudai, jinganudiebrehken, kunalifa, rumaja kelas 2 SMP. Sarajan, lainkah hayang nasorangan, dirina aubdina vaksinasi sangkan COVID-19 Saganjangna ilang musnah. Disuruh orang tua atau gimana? Disuruh orang tua. Terus takut gak tadi divaksin? Takut gak divaksin? Enggak. Sakit gak? Enggak. Terus harapannya gimana nih dengan divaksin tuh? Prak-perakan vaksinasi kewari dilakukan ketika tangga TILU 17 Juli 2020 huji, kalauan target TILU 10.000 warga negara Indonesia, Anu Murnak Lewih ti 12 tahun. Di Nambrona, vaksin Sinovac dipilih dumih eligible ke warga umur Anu Lewih ti 12 tahun. Sekarang sudah mendorong anak-anak usia 12 tahun ke atas untuk segera divaksin, karena memang kalau dilihat kan vaksin Sinovac ini memang eligible untuk usia 12 tahun ke atas. Dan kalau kita lihat, antusias dari kalangan anak muda ini sangat tinggi sekali. Sesuna, prak-perakan vaksinasi mengerupa wangun kontribusi sangkan pandemi COVID-19 bisa segancang na diungkulan ketika beres roes, serta kegiatan diajar tatap muka segancang na di lakonan. Senajan ges vaksin, masyarakat dipiharap selawas na tuhukana protokol kesehatan yang tanggung bahlingin pakai sabun, pakai masker, yang jaga jarak, ngurangan mobilitas, serta nyinglar riungan. Budi Hartati, Bandung TV